Hujan yang mengguyur wilayah Bandung sekitarnya pada tiga hari yang lalu hingga saat ini merupakan hujan buatan dalam operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan posko BPPT di Lanut Huse Sasa Negara Bandung. Hujan tersebut untuk mengatasi krisis produksi listrik di tiga waduk seguling, cirata dan jati luhur yang mengalami kondisi di bawah batas operasi normal. Operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca telah berhasil membuat wilayah Bandung dan sekitarnya turun hujan. Di hari keempat, para petugas yang bertugas di posko Lanut Husein Sasa Negara terus melakukan pemantauan cuaca. Mereka mencari kumpulan awan matang yang akan dirangsang untuk menjadi hujan, terutama di sekitar hulu dan wilayah tengah sungai Citarum di bagian selatan Bandung, serta sungai lainnya yang bermuara ke Citarum di wilayah utara dan timur Bandung. Hujan buatan dilakukan untuk mengantisipasi krisis air di tiga waduk Jawa Barat yaitu Waduk Saguling, Cirata dan Jati Luhur yang menjadi pasokan utama bagi listrik untuk wilayah Jawa Bali. Selain itu, menjadi air baku wilayah Jakarta serta pengairan pertanian di Jawa Barat. Saat ini ketiga waduk tersebut dalam kondisi kritis dengan tingkatan di bawah batas operasi normal. Operasi TMC oleh BPPT akan dilakukan hingga 20 hari dengan target 20% atau sekitar 30 juta kubik air. Padahal normalnya membutuhkan 130 juta kubik air dari sungai Citarum. Dengan menggunakan pesawat carteran CASA 212-200, setiap harinya ditaburkan 1 ton garam untuk penyemayan. Namun hal tersebut tergantung dari cuaca yang memiliki awan potensial. Alhamdulillah hasilnya seperti dilihat oleh masyarakat Bandung bahwa jam 7 malam terjadi hujan di wilayah Kopok. Artinya 5 jam setelah penyemayan itu terjadi kondisasi-kondisasi dan tumbuhlah hujan. Kemudian esok harinya terjadi hujan di beberapa daerah seperti di perbatasan Bandung Barat dan Cimahi, di daerah Cimahi sana. Kemudian di Pangalengan yang juga merupakan wilayah sungai Citarum. Di Bandung juga terjadi hujan, di Husen juga hujan. Dan ini alhamdulillah ada ikhtiar kita dengan melakukan hujan buatan ini. Selama 2 hari kita melakukan hujan buatan, selain air hujan itu meresap ke dalam tanah, juga air itu sedang mengisi waduk. Ada peningkatan ya Pak? Ada peningkatan, sekitar 6 juta meter kubik. Dalam 3 hari penaburan garam, hasilnya 6 juta kubik air masuk melalui sungai Citarum dan beberapa anak sungai di sekitar waduk. Operasi teknologi modifikasi cuaca akan terus dilakukan hingga menyambut musim hujan yang diprediksi akan turun di pertengahan November dan Desember mendatang.